Halo Assalamualaikum, balik lagi sama gue Vera Kali ini kita bahas tentang HGU Hal yang masih nyambung-nyambung Sama Pilpres kemarin Gue coba pelajari tentang hukum properti Disitu ada Ternyata banyak peraturan Dan macem-macem Mengenai hak dan kewajiban Pemegang HGU Misalnya dalam pasal 12 ayat 1 PP no.40 tahun 1996 Yang bikin Mertuanya sendiri loh Yaitu membayar uang Pemasukan kepada negara, sudah bayar belum ya Terus melaksanakan Usaha pertanian, perkebunan Perikanan atau peternakan sesuai Peruntukan dan Persyaratan sebagaimana ditetapkan Dalam keputusan pemberian haknya Jadi waktu diberikan hak HGU untuk kelola Tanah di Aceh tersebut itu mau dipakai Untuk apa gitu loh Nah kita lihat kan kayaknya dipakai untuk Kayunya ditebang Untuk kepentingan Perusahaannya PT Kiani ya Untuk perusahaan ketasnya Dan itu pun ada lagi persyaratannya Yaitu Sudahkah dia memelihara Kesuburan tanah Mencegah kerusakan Seberdaya alam Dan menjaga Kelestarian kemampuan Lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan undang-undang yang berlaku Dan ini semua peraturan-peraturan yang ada Kalau nggak dipatuhi Itu tanah Kapan saja negara bisa ambil alih kembali Jadi harus dicek Adakah penanaman pohon baru Setelah pohon-pohon yang lainnya Ditebang Untuk PT Kiani Terus ada juga yang bilang Kalau tanah yang di Kalimantan itu Sudah dibayar Kes di tahun 2004 Untuk diselamatkan Daripada Dipegang Sama asing Jadi kita cek yang satu ini ya Ini adalah sebagian Dari Tuntutan Jaksa Agung Saat Sidang Korupsi Soeharto PT Kiani Lestari Dan PT Kiani Sakti Tercatat menerima 150 biliar Diberikan 13 November Tahun 1995 Waktu itu Dolar masih 2.500 Kalau uang itu Di tahun 1995 Padahal saat itu Kita lagi Semoneter loh Uang kucuran Dari Yayasan Cenana Masuk ke Kiani 150 miliar Ya wajar sih ya Om Bowo Disana kan sekretarisnya Nah dari 150 miliar ini Kalau dibeliin Dolar saat itu Kemudian Tahun 2004 Dolar udah naik Kenceng Untungnya berapa duit Kebeli dong tuh Tanah di Kalimantan Tapi duitnya inget Itu duit negara Duit rakyat Jadi Selametin Tanah negara Bukan dari asing Selametin Tanah negara Pakai duit rakyat Ya duit rakyat Juga dong om Jadi gini loh Yang kumau ceritain Secara simpelnya aja Itu tanah Katanya sudah dibeli Secara kontan Di tahun 2004 Cash Oleh om Bowo Terus Di tahun 1095 Uang dari Yayasan Cenana Dikucurkan ke Kiani 150 miliar Dan om Bowo Disana sebagai Sekretarisnya Di Yayasan Supersemar Kita tahu sendiri Kita tahu sendiri Kerugian negara Atas Yayasan Supersemar Saja July 4.042 m mondial Jadi Kalau misalnya Kita hitung Ruang yang masuk Di tahun 1995 Ke PT Kiani 150 miliar Di saat itu dolar masih 2.500 Taruh deh itu duit 150 miliar dibeliin dolar Kemudian di tahun 2004 Di saat dolar sudah naik kencang di atas 10.000 Itu dolar dijual Untungnya berapa duit coba Terus duitnya buat beli tanah tersebut Mengatasnamakan nama pribadinya Menyelamatkan tanah negara Tapi duitnya duit rakyat Punya malu dikit Oh jagonya Jadi nyanyi gue dikit Jadi gitu kenyataannya guys Menyelamatkan tanah negara Pakai uang negara Artinya masih milik negara Salam kecebong